Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan youtube semua Para fans, para subscriber Dimanapun teman-teman berada Nah, kali ini tutorial channel 81 Akan membahas mengenai texturing Material texturing Memasukkan material, tekstur Hasil download Terutama hasil download terhadap logo Terhadap logo terhadap desain atau modeling yang kita buat Nah, kadangkala ketika kita memasukkan tekstur Atau material di desain atau modeling yang kita buat Tekstur material yang hasil download Selalu ada kendala misalkan seperti ini Jadi ada sebagian-sebagian Karena terlalu berhimpit Jadi ada sebagian yang ikut seperti ini Nah, ikut seperti ini Atau disini juga mungkin ya Dibentuk yang ini Ini ikut seperti ini Nah, misalkan Nah, gimana caranya supaya hasilnya itu Seperti ini Nah, teksturnya itu mulus seperti ini ya Jadi, bersih gitu Tepat di tengah-tengah dan bersih Kemudian yang ini juga Nah, seperti ini ya Mulus di tengah-tengah Tidak ada Ya, gangguan kiri-kanan Gambar yang lain gitu ya Gimana caranya? Kita langsung aja eksekusi, oke? Lanjutkan Baik, kawan-kawan Nah, disini saya sudah membuka aplikasi catch up-nya Nah, biasanya kan Kalau kita download tekstur atau gambar Di apa, baik di Google Chrome Atau di aplikasi pencarian yang lain Biasanya kan Apa ya Size-nya dari tekstur gambar Atau apalah itu ya Pokoknya hasil download itu tidak sesuai Ketika kita terapkan di Material tekstur di SketchUp Untuk cara memasukkan material tekstur di SketchUp Hasil download Saya sudah bikin videonya ya Nah, video yang ini Nah, video yang ini ya Teman-teman bisa lihat bagaimana cara memasukkannya Nah, timbul masalah bagaimana kalau misalkan Ya, seperti saya bilang tadi di awal Ada permasalahan ketika gambarnya berdempet Dan susah untuk digeser-geser gitu ya Terlalu sempit Nah, misalkan kita langsung aja Kita contohnya saja ya Oh ya, tapi sebelumnya Silakan teman-teman untuk tekan tombol subscribe Dan tombol loncengnya Supaya channel ini terus berkembang Dan bisa mendapatkan 100 ribu Bahkan sejuta subscriber Ya, amin Jangan lupa juga like dan komen di kolom komentar Oke Baik Disini saya sudah mendownload Kita masukkan tekstur hasil downloadnya disini ya Dengan cara buka file Kemudian import Kemudian nih saya sudah Download ini ya Anggapan ini saya logo kapal api ya Ini kita masukin aja ya logonya Klik Kemudian pilih tekstur Import disini Kita import disini Sampai mentok Nah Nah, ini kan ada Apa ya Tidak sesuai gini ya Kalau misalkan kita geser Ininya apa namanya Mentok banget gitu Ini kita geser Coba kita geser Nah Suka ada Nah, seperti ini ya Kalau ini kita geser Misalkannya mepet banget gitu ya Kalau gitu Aduh, dikit banget gitu Ada apa Ada seperti ini nih Ada Ada apa ya Gambar gangguan lah Jadi, tidak mulus banget gitu ya Jadi, kalau ini terlalu mepet Tapi, kalau ke atas Atau ke samping Misalkan Ini, kalau ke samping ini Dia terlalu Ada yang lain gitu ya Sedangkan, saya butuh Size yang Apa ya Yang pas gitu loh Ini di Ini yang kotak ya Coba saya masukkan di Kalau misalkan Dimasukkan di sini nih Nah Di model ya Kayak cangkir Seperti ini ya Kita masukin Coba Pertama, kita aktifin dulu Ininya Nah, ini kita di sini aja nih Kita coba masukin di cangkir ini Bentar, kita coba dulu di sini ya Saya pilih dulu Ininya Apa namanya Ke Areanya Nah, saya cukup segini mungkin ya Kemudian Kita masukin Apa namanya Teksturnya Teksturnya Tapi ini saya copy dulu ya Biar gampang Ke samping Nah, kalau ini ikut Gak apa-apa Kita del aja ini Oke Nah, biar gampang Ini kita copy ke samping Kemudian kita masukin Teksturnya yang tadi Ini Kita masukin di sini Ada ini kan Nah, ini kita coba Select Nah, jadinya seperti ini Ini kita atur dulu Dengan menggunakan ini nih Sketch of UV Miving Tool Klik di sini Kemudian pakai ini Klik di tengah sini Klik kanan Kemudian planar map Nah Ini kan apa ya Kalau kita geser-geser pun Ini terlalu kecil Nah, ini Apa ya Ini di sini saya punya UV Editor Kita aktifin dulu UV Editor Nih Nah Kalau kita klik di sini Wah Ini kan terlalu mepet ya Apa ya Kalau kita block ini Ini kalau Kalau misalkan kita mau perbesar Atau kita geser pun Dia terlalu mepet ya Bentar Nah Ini terlalu mepet lah Pokoknya Size-nya itu Nggak Apa ya Nggak pas Ini kalau kita keatasin Kena Gitu ya Nah Pokoknya Mepet lah Gitu lah Ya Nih Kalau kita giniin Misalkan Misalkan Nah Seperti ini Kalau mau kita geser Biar pas Oke Nah ini mepet nih Ada yang di bawah Ada yang di atas Ini di samping Jadi nggak pas Di tengah Gitu ya Nah Gimana cara Ngerubahnya Ngerubahnya Pertama Teman-teman Harus punya Editor ya Saya disini Menggunakan Soto Eh Soto Photoshop Photoshop Menggunakan Photoshop Jadi Ini kita Close dulu aja ya Saya buka Photoshop dulu Nah Photoshopnya Sudah terbuka Sekarang Kita tinggal Masukin Apa Logonya Tadi Atau Apa namanya Gambar hasil Download Yang ini ya Kita masukin Dulu Ke Photoshopnya Nah Kemudian Kita New Ini kan Mepet nih Mepet banget ya Ini Mepet banget Gambarnya Kita masukin File new Tapi sebelumnya Kita Lihat dulu Berapa sih Uturan Eh Uturan Ukuran Image Ini kan 700 Ke 700 Ya Ukurannya Kalau lebih Ke 700 700 Atau 20 Ke 19 Oke Nah sekarang Kita buka File baru Kemudian New Nah Disini Kita Jangan yang 700 Lagi Kita Lebihin Misalkan 900 Atau 1000 Ya 1000 Ke 1000 Nah Untuk Background Kontennya Teman-teman Bisa Transparan Atau Moe white Karena ini white Kita pilih white Saja ya Oke Nah Jadinya seperti ini Ini kita pisahkan dulu Disini Nah yang ini Kita transfer nih Yang ini kita masukin Kesini Nah Yang ini kita Del Enggak usah dulu lah Ini aja dulu ya Kita pepetin dulu Biar enak Kerjanya Bentar Nah Nah Jadinya yang ini kan Nih Nah jadi Kalau tadi Mepet Pinggirannya ini Mepet Disini Kita kasih ruang Nih Kita kasih ruang Kalau misal kurang Ya kita Perkecil lagi aja Misalkan Segini ya Nah Ukuran ruangnya Misalkan Segini Oke Cukup Kalau sudah Kita Apply Lalu kita Save as Di logo yang baru Misalkan Formatnya jpeg aja Logo 2 Ini logo 2 ya Logo 2 Save Oke Maksimum Oke Nah Kalau sudah Ini kita close Kita buka Sketchupnya Nah Ini hasil yang tadi ya Kita pergi yang pertama nih Nah yang pertama ini ada Ada gambar yang tidak diinginkan Tidak bulus gitu ya Kalau kita mau masukkan tekstur hasil download Nah Kita coba masukkan hasil dari editing tadi ya Kita pilih Kita pilih Kita pilih Ini Face nya Kemudian kita pilih File Import Kemudian pilih yang logo 2 ini Klik Nah Kemudian tekstur biasa Import Nah kita masukin disini Nah Jadi ada size disini nih Anak kan Nah Kalau misalkan kurang Ini kita tinggal tekstur Position Nah edit edit disini Kalau mau di tengah Nah jadi Tidak berdempet lagi nih Oke Segini Cukup Nah Jadi Si logonya Tepat di tengah Bagaimana dengan yang tadi Dengan yang Mook Alah Cangkir Apalah ini ya Pokoknya lah Cangkir copy lah Pokoknya Nah ini nih Kita masuk kesini Ini kita edit Seperti tadi ya Kita masukin dulu yang tadi Import Import Disini import Kemudian pilih yang logo 2 ini Logo kedua ini Tekstur Import Tempatkan disini Nah ini kan satu nih Kita bikin semua Klik ini ya Pen bucket ini Kemudian pilih simple pen Klik di logonya yang tadi dimasukin ini kan Klik Nah Kemudian Klik semua Klik logo yang tadi dipilih Atau klik lagi juga bisa Diklik yang ini Kemudian klik Pilih Nah ini kan jadi semua Nah disini saya perlu ini Sketch up UV mapping ini Klik Tempatkan di tengah disini Klik Oh iya Disini klik Klik Kemudian Klik kanan Dan planar map Nah Jadi Sudah Jadi kalau misalkan mau di edit 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 Di Apa Sketch UV editor Motornya ini Gampang kita coba edit ya Klik Nah kita perkecil Nah disini enak nih Kita di scale aja dulu ya Di scale baru lagi aja Dari sini ke sini Bentar Bentar kita block dulu nih Kita block dulu Kemudian kita ke scale Dari tempat kan disini Nah Terlalu besar Sep Oke Sekarang kita geser Ini kita geser Coba kita geser Ke atas Biar di tengah-tengah Nah seperti ini ya Oke cukup Serasa cukup Oke Kita close Nah Jadi seperti ini Nah kita masukin ke sini ya Geser ya Kita masukin aja Ke sini Kita geser Ke sini Sip Nah Jadi seperti ini Jadi Si logonya Tepat Bersih Ya Gak ada campur kiri Kanan Nah Gitu lah ya pokoknya ya Gak kayak seperti yang tadi Yang ini Nah yang ini kan Acak-acak ya Artinya masih ada Logo-logo Yang kiri katan Dan masih Masih ikut Tapi ini Jauh lebih baik Oke Saya rasa cukup sekian Kawan-kawan Tutorial simple dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh